Informasi lainnya pemirsa terkait putusan Mahkamah Agung dalam kasus pencucian uang First Travel. Jemaah meminta aset First Travel agar dikembalikan kepada Jemaah. Sebelumnya Mahkamah Agung memutuskan seluruh aset First Travel di sita negara, menguatkan fondis yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Depok dan Pengadilan Tinggi Bandung, Jawa Barat. Kasus penipuan First Travel, Mahkamah Agung telah memutuskan Direktur Utama First Travel, Andika Surahman. Fondis penjara 20 tahun dan denda 10 miliar rupiah. Sementara istrinya Anissa Asibuan difonis 18 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Sedangkan Andika Anissa sekaligus Direktur Keuangan First Travel Kiki Asibuan difonis 15 tahun penjara dan denda 5 miliar. Mahkamah Agung juga memutuskan aset First Travel ratusan miliar disita oleh negara. Terkait putusan penyitaan aset First Travel oleh negara, Jemaah First Travel mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Depok. Menuntut agar uang mereka dikembalikan. Para jemaah menilai uang tersebut adalah uang setoran jemaah, bukan uang negara. Karena itu uang-uang rakyat, uang jemaah, bukan uang negara. Jadi kalau uang negara boleh itu disita, tapi kalau uang masyarakat tidak boleh. Itu haram. Kami mengugat kejaksaan bahwa itu keliru kalau itu untuk diambil. Tapi saya dengar sekarang kepala kejarinya menyampaikan, oh di lelang, ini dalam dasarnya apa? Pada tanggal 25 kan mau ada keputusan. Sementara itu jurus bicara Mahkamah Agung menilai bahwa keputusan MA terkait kasus First Travel telah sesuai dengan peraturan. Dalam hal keputusan penyitaan aset First Travel oleh negara, hal ini karena dalam proses persidangan, kelompok orang yang membuat akta notaris sebagai pengelola aset First Travel menolak mengelola aset First Travel. Dengan demikian, putusan Mahkamah Agung menguatkan pengadilan tingkat pertama bahwa semua barang bukti yang disita dirampas oleh negara. Dalam hal ini, negara berhak mengambil aset yang tidak jelas kepemilikannya. Oleh karena dalam proses persidangan, sekelompok orang tadi, sekitar 60-100 itu berapa, yang membuat akta notaris ya, yang menamakan dirinya sebagai pengelola aset First Travel itu menolak di persidangan. Karena apa? Dia harus mengatasnamakan jamaah, sementara jumlah jamaah yang belum berangkat 63.310 jamaah. Rencananya pengadilan negeri Repom akan melelang aset First Travel pada 25 November mendatang. Semua hasil lelang akan diserahkan kepada negara. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.